Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Mahfizin NIM 2020 31 30 28 Dari Universitas PGRI Palembang Program Studi Teknik Sipil Baiklah, untuk soal yang pertama Diketahui nilai uas mata kuliah statistika mahasiswa sebagai berikut Jadi perintahnya kita disuruh membuat Tabel distribusi frekuensi dari data tersebut Nah, pertama data tersebut kita ubah dulu menjadi Urutan dari data yang terkecil hingga data yang terbesar Nah, disini saya sudah mengurutkan dari data yang terkecil sampai data yang terbesar Lihat Dari data yang terkecil hingga yang terbesar Langsung Langkah pertama Untuk mengetahui jangkauan Kita harus mengetahui data yang terkecil terlebih dahulu Jadi data yang terkecil Dan data terbesar Besar Data terkecilnya adalah 50 Dan data yang terbesar adalah 88 Jadi disini kita kurangin saja Jadi sama dengan jangkauan Jangkauan Dikurangin 88 Dikurang 50 Sama dengan 38 Langkah pertama sudah selesai Mengetahui jangkauan Selanjutnya langkah kedua Kita mencari banyaknya kelas Banyaknya kelas Jadi rumus banyaknya kelas Untuk mengetahui banyaknya kelas Adalah K Sama dengan 1 Ditambah 3 3 3 Log N N disini adalah banyaknya data Banyaknya data tersebut adalah 40 Jadi langsung saja kita masukkan 1 Ditambah 3,3 Log Banyaknya data adalah 40 Jadi langsung tulis N nya 40 Sama dengan 1 Ditambah 3,3 Nah disini Log 40 Adalah 1,6020 Langsung saja kita kalikan 3,3 Dikali 1,6020 Jadi hasilnya 5,2866 Satunya turun Jadi tambahkan Jadi hasilnya 6,28 Sorry 8,66 Langsung saja kita bulatkan menjadi 7 Untuk langkah yang ketiga Kita disuruh mengetahui Panjang kelas Langkah ketiga Langkah ketiga Mencari panjang kelas Panjang kelas Jadi Rumus panjang kelas adalah P sama dengan Jangkauan Dibagi Banyak Kelas Kita masukkan Kita masukkan P sama dengan Jangkauannya tadi 38 Dan banyak kelasnya 7 Jadi 38 Dibagi 7 Jadi P sama dengan 5,4285 Kita bulatkan menjadi 6 Langkah yang keempat Kita harus mengetahui interval kelas Langkah kelas Langkah keempat Mengetahui interval kelas Interval kelas Nah disini untuk mencari interval kelas Kita harus mengetahui Batas bawah Dan batas atas Bibir sini adalah batas bawah Dan BA adalah batas atas Batas bawahnya adalah data yang terkecil Data yang terkecil adalah 50 Untuk mengetahui batas atasnya Kita menggunakan rumus BA Sama dengan BB Plus 6 kurung P Kurang 1 Jadi BA BB Batas bawah Adalah 50 P P Sama dengan Sama dengan Sama dengan 6 Kurang 1 Jadi BA Sama dengan 50 Tambah 6 kurang 1 Sama dengan 5 Jadi BA Sama dengan 55 Jadi disini kita tulis 55 Nah setelah Melakukan langkah-langkah tersebut Langsung saja Kita Mulai dari kelas yang pertama Jadi kelas yang pertama kita ambil Batas bawah Batas bawahnya 50 Sampai dengan batas atas Batas atasnya 55 Untuk kelas yang kedua Batas atas kita tambahkan dengan 1 Jadi Untuk kelas yang kedua 55 ditambah 1 jadi 56 Sampai dengan Nah Disini 50 sampai ke 55 Jaraknya berapa? Jadi kita hitung 50 51 52 53 54 55 Jadi Jarak 50 ke 55 Adalah 6 Nah Disini Untuk kelas yang kedua Kita tambahkan 56 Ditambahkan 6 Jadi 56 57 58 59 60 61 Jadi disini kita tulis 61 Jadi Untuk kelas selanjutnya Seperti itu juga Untuk kelas selanjutnya Kelas 3 Disini 61 Jadi disini 62 Sampai dengan 67 Kelas yang keempat 68 73 Nah setelah mengetahui Kelasnya Langsung kita salin Menjadi Tabel distribusi Frekuensi Nah ini sudah saya salin Dalam tabel distribusi Frekuensi Nilai UAS Statistik Nah apa saja yang harus kita isi Di dalam tabel Frekuensinya Kita lihat disini Ini data pertama 50 Sampai 55 Sini kita lihat 50 Sampai dengan 55 Yaitu 1 2 3 4 5 6 7 8 Jadi Frekuensinya adalah 8 Terus Nomor 2 56 Sampai 61 Jadi 1 2 3 Jadi Frekuensinya adalah 3 Selanjutnya juga begitu 62 Sampai 67 62 Sampai 67 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tabel frekuensinya adalah 9 Jadi Semuanya Tinggal kita hitung lagi Disini 6 8 6 0 Untuk soal nomor 2 Diketahui data sebagai berikut 2 3 6 6 7 8 7 6 9 8 Katanya Adalah 10 Disini kita menentukan rata-rata Berarti menentukan min Dari Data tersebut Untuk menentukan rata-rata Kita menggunakan rumus M Sama dengan Jumlah data Jumlah data Jumlah data Dibagi Banyaknya data Masukkan nilainya Jumlah data Sama dengan 62 Sudah saya jumlahkan Dibagi Atau per Banyak data Kita 10 Di M Sama dengan 54 8 Nah Inilah Nilai rata-rata Dari data Di atas Untuk soal yang terakhir Diketahui Nilai tes calon mahasiswa Keperguruan tinggi X Sebagai berikut Ini datanya Sudah Ada Jadi disini kita Disuruh menentukan modus Langkah pertama Kita mencari Frekuensi yang paling besar Jadi Frekuensi yang paling besar Adalah 42 Jadi ini modusnya Di bagian sini Terus langsung masuk Ke rumus Nomor 3 Rumusnya MO Sama dengan TB TB ini adalah Tepi bawah Ditambah D1 Per D1 Ditambah D2 D disini adalah Frekuensi Dikali P TB nya disini 59 59 D kurang 0,5 Sama dengan 58 Kurang 58 0,5 Ditambah D1 nya dimensi Dimensi Kalau D1 dimensi Sebelum Jadi 42 Sebelum 42 Adalah 18 Jadi 42 Kurang 18 Sama dengan 24 24 D1 24 Ditambah D2 nya Berarti Setelah 42 Berarti 21 42 Dikurang 21 B nya Adalah Selisih Dari Nilai Pertama Disini 41 49 Selisihnya Adalah 9 Lanjut 58 58 5 5 Tambah 24 Ditambah 21 Jadi 45 Jadi disini Terus 24 45 Dikali Dikali 9 Selanjut 24 Bagi 5 Dikali 9 Hasilnya 4,8 8 8 5 8,5 Hasilnya 6 3 3 Baiklah Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 3 5 6 6